Buat kalian yang masih bingung mau bikin ide jualan apa ya, yang modalnya itu ekonomis, bikinnya gampang dan rasanya enak yuk sini kumpul Aku mau share ke kalian resep bolu kukus ekonomis, cuma pakai 2 butir telur aja, hasilnya gembul, menul-menul dan empuk seperti ini Bolu kukus pandan ini cocok banget untuk ide jualan kalian, yuk langsung aja kita buat Langkah pertama siapkan mangkuk, lalu masukkan 2 butir telur ayam, tambahkan gula pasir sebanyak 100 gram Tambahkan secukupnya vanili bubuk dan setengah sendok TSP, jika tidak ada bisa diganti dengan ovalet Kemudian kocok semua bahan menggunakan mixer dengan kecepatan paling tinggi sampai adonannya benar-benar mengembang, kental, putih-pucat dan juga berjejak, lalu matikan mixernya Kemudian tambahkan 100 ml susu cair dan tambahkan juga pasta pandan secukupnya, beberapa tetes pewarna makanan kuning Penambahan pewarna ini opsional saja ya, tapi jika ingin warnanya lebih hijau segar atau hijau muda bisa dicampurkan Nah ini udah tercampur rata, matikan mixer, lalu tambahkan bahan keringnya yaitu 100 gram tepung terigu Disini aku pakai pro sedang, bisa pakai pro rendah juga, diayak terlebih dahulu ya, supaya tidak ada butiran yang bergerindil, masuk ke dalam adonan Kemudian aduk menggunakan spatula saja dengan teknik aduk balik seperti ini ya, cukup sampai tepung terigunya mulai tercampur aja, lalu tambahkan minyak goreng sebanyak 100 ml Aduk kembali menggunakan spatula sampai benar-benar tercampur merata, pastikan tidak ada endapan minyak goreng di dasar adonannya ya Untuk konsistensi adonannya seperti ini, lalu siapkan cetakan oleh sedikit minyak goreng Dan untuk adonannya aku masukkan ke dalam piping bag seperti ini, supaya lebih gampang untuk memasukkan adonan ke dalam cetakan dan juga tidak belepotan Untuk mengisi adonannya tidak perlu sampai penuh, cukup 3 per 4 bagian cetakan saja Diisi semuanya sampai penuh seperti ini, lalu hentakkan, nah ini hasilnya Siapkan dulu panci kukusan yang sudah dipanaskan, lalu masukkan adonan ke dalam panci kukusan Untuk adonan ini akan dikukus selama 12-13 menit saja, gunakan api sedang Jangan lupa tutupnya dikasih kain ya, supaya uapnya tidak menetes Setelah 13 menit dikukus, ini bolu kukus pandan mininya sudah matang, hasilnya bagus banget ya Warnanya juga bagus, angkat dan tiriskan Selagi masih hangat, keluarkan dari dalam cetakannya Udah jadi, seperti ini bolu pandan mininya, cocok banget untuk ide jiwalan, hasilnya super bagus Cuma pakai 2 butir telur saja ya, sangat ekonomis, jadi bolu pandan mini secantik ini Kalau mau dikasih topping juga boleh, bisa dikasih topping seres ataupun keju Atau mau polosan seperti ini saja juga boleh Warnanya bagus banget kan, jadi hijau mudah cerah seperti ini Untuk teksturnya ini sangat lembut dan juga empuk Nah teman-teman bisa lihat ketika dibelas seperti ini Cara pembuatannya sangat gampang, bahan-bahannya sangat ekonomis Ini cocok banget untuk cemilan ataupun ide jualan ya Untuk satu resep ini menghasilkan 9-10 bolu pandan mini Terima kasih sudah menonton teman-teman, selamat mencoba di rumah Terima kasih sudah menonton!